Intro Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bertemu lagi Ya, episode lalu kita bercerita berkenaan roundable Itu status pack, FME balance pack Oke, kali ini kita akan review berkenaan Arrow Eventer Oke, status pack Arrow Eventer Oke Ini bernadikan AR Oke Sebelum itu, mari kita berselawat ke atas Nabi Allahumma salli ala siddina Muhammad Walali siddina Muhammad Alhamdulillah, semoga kehidupan kita diberkati Oke, tanpa membuang masa, mari kita membuka kotak apa yang ada di dalam Oke, dan juga kita review sedikit kotak lah Oke, kotak dah, dia akan review begini Nah, disini dia akan bagi Riftune 2 Riftune 2 lebih tinggi sikit lah Sikit saja Nah, dia punya model nih Dia punya model nih Ya, dia lebih kepada Riftune Riftune Oke, ini Tok Tune Ya, gitu Atomic Tune Oke Ada bagi ini Engine Dan juga Layar Seterusnya Set break Dan Set must temper Yang ini dia ada bagi Side lah Side must temper Tidak boleh nampak disini ya Oke Tidak boleh nampak disini ya System break Roller Stamper Super hardtire Dan juga motor Oke Kita mari kita tunjuk Oke Dia berwarna biru Oke Dia nampak sangat-sangat sporty Ini adalah yang saya katakan Tintu motor Lagi Standard Standard 3.5 Speed dia Oke Sama dengan yang Sebelum ini Soundable pun sama dia dia bagi Semua perbezaan anda Disini ini adalah Model AR Yang Yang ini adalah Model FMA Oke AR ni pacuan belakang FMA Adalah pacuan depan Yang sebelum ini Dia bagi screw driver Disini pun dia ada bagi Set screw driver Tapi yang ini cantik sikit lah Set screw driver dia kecil saja Nah ini adalah Set mass temper Nampak Set mass temper Nah ini adalah mass temper Small mass temper Yang kecil Tombol balance berwarna biru Oke Itu saja Ini Carbon Depan dan belakang Oke Setusnya Nah ini adalah System break Sama juga System break Nah ini ada Ini adalah Chasis AR Chasis AR Chasis Oke Kita boleh nampak disini AR Chasis Oke Mari saya Perhati Ava Moderna Pada tahun dibuat Adalah 2012 AR Chasis ABS pun masih ABS pun masih ABS pun masih ABS Sangat Tepul juga Oke Tayarda Adalah berwarna biru dan hitam Oke Biru dan hitam Dia punya matching Mereka Sistem lock Bewarna biru Semua Bewarna biru Oke Kalau saya perasan Ataupun saya kurang Perhatian Ini Bewarna Gelap Putih Sepertinya Ini Kalau yang ini Bewarna biru Roller System roller Bewarna biru Oke Numset 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 Ini pun Dia bagi Bearing Bearing Taya Dan juga Wasil Oke Daripada Kai Hobby Collection Mari kita lihat Sama Juga Seperti Tadi Dia bagi Extra Manual Extra Manual Ini Manual Yang Tadi Juga Nah Ini Extra Manual Penggunaan Kelengkapan FRP Val balance Seperti Ini Scro 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 Ini Dia ada bagi tahu Di mana Pemasangan Dan digunakan Oke Mari kita lihat Sticker Bagian terakhir Wah Sangat menarik Ya Warna biru Sticker Warna biru Juga Dipakai Sangat-sangat Shining Kilat-kilat Wah Oke Ini Adalah Kit Daripada Aventer Kit Aventer Ini Pun Sangat Sangat Berpala Untuk Dimiliki Seperti Yang Saya Katakan Kalau Kita Kita Kena Beli Asing Set Van Dan Bumper Oke Seterusnya System Brake Kita Kena Beli Asing System Brake Khususnya Hard Tire Kita Kena Beli Asing Oke Khususnya Saya Ingin Menceritakan Perbezaan Diantara Kedua Oke Seutamanya Oke Disini Ini Untuk Keluaran Rondebol Ini Rondebol Ini adalah Iventer Rondebol Dia akan Dapat Atomic Tune Motor Tune 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 T泡 Bersambung Cuma disini motor memang berbeza Dan juga dia mengatakan Yang ini adalah untuk Balancing Kelajuan yang balancen Balancing spec Balancing Balanced spec Manakala untuk Yang AR Aventure Speed spec untuk kelajuan Speed spec Yang ini untuk balance spec Oke Nanti kita akan coba Yang mana lebih bagus Yang mana lebih laju Oke Itu saja review pada kali ini Saya minta para gengku-gengku sekalian Like dan juga subscribe Kita akan membuat Pemasangan kepada broken gigan Dan juga Roundtable Akan datang video next Oke Jangan lupa like dan subscribe guys Assalamualaikum Awesome Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax